Di atas itu juga Dan jadi ustaz, jadi chef udah Kemudian sebandang besar Buat lebar, tostin bijaknya seperti Buat kecape Kita buat tempat halwa sendiri Dan kita buat di tengah-tengah Kelapa sawit, di tengah-tengah Kumpulan atau di tengah tanah pohon-pohon getah Yang lebih terawar Suasanya Ataupun juga Hayal kita nanti Kalau sudah jadi cego Kalau sudah berumur Pokoknya akhirnya Sudah tak pikir urusan dunia Anak tak pikirkan dunia lagi Kalau sudah mencacau siap 40 tahun Udah dunia ini saya tawak 3 Tidak ada ujungnya Akhirat saja Setelah itu Di tangan saya tasbih Allah, 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 Allah Hai, 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 hai Dan Luh, Luh, Luh Gitu saja lagi Jangan khayal Ataupun juga Kita-kita yang sudah usia 40-an Sekarang kita banyak pun Urusan anak Urusan istri Keluarga Rumah Tanggal Ngayang nak buat rumah Ngayang nak beli kereta Ngayang nak beli Dan ini Nantilah Kalau sudah umur 60 tahun Kita akan Luangkan waktu kita Untuk kita beri Jika di masjid Sejawal hasil Pada satu 60 tahun Kalau nanti Quran Sejadi Ada Mungkin Bismillahirrahmanirrahim Bilal zurzilatil ardu zilza'naha Wa afarajatil ardu azqalaha Wa qalal insan ma'naha Kehujud Bismillahirrahmanirrahimikum Audu Kirabin nas Malikin nas Ilahi minas Misadil waswasil khannas Habis Jadi sekarang kita Ketua persiapan dulu Persiapan Untuk kita memiliki Pahlawan yang mewah Persiapan Untuk keperluan hidup Yang menendang Persiapan Dengan ekal Dan juga dengan rekening Dengan simpanan Duit yang banyak Persiapan Dengan segala keperluan Yang kita perlukan Untuk selama-lamanya Nanti pada masa usia 65 60 tahun Kita akan menikmati Segala-galanya InsyaAllah Kalau Allah Kampulukan Sampai Kepada usia 60 tahun Jadi Harapan kita Pada masa kita Kerja Mabok Kebayang Mubadaratan Tak tahu Untuk apa Kita dihidupkan Tak tahu syariat Tak mengaji Tak kemesti Tak pernah kenal Allah Tidak pernah Tahu itu Dan ini Cuma hidupnya Semangkota Duit Duit Untung Ringgit 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 Itu Dikit sebenarnya Dolar Ringgit Rupiah Indonesia Rupiah Rupiah Bercantok Kan kita Dikit Masa Jatuh juga Lagunya прекgit Dan Subhanallah 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 Alhamdulillah relación Tinggi 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 Kalirial 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 itu lah lebih besar Banyak duit banyak orang yang berhayat hidup semacam Tuh setelah sampai pada masa sehari 60 tahun dah pencin, bank lu besar, rumah serba mewah, kereta serba mewah, duit banyak arti banyak makanan Besipa atau belampak? Besipa, maka yang banyak atau? Makanan terlampau banyak, makanan, besipa, belampak, 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 kenapa saja sumpahnya ada Tapi kolesterol, jantung tersumpah, kancing manis, darah tinggi, buah pinggang Akhirnya pada masa 65 tahun tadi tuh setahkan makan kubur kanji saja Mana buah apa? Tak boleh Susu? Tak boleh Makan dintam di buah darah tinggi Makan yang manis? Oh kancing manis Makan itu, ya Allah, takut kalau tersumpah pula dengan jantungnya Rumah yang mewah dari itu tidak dapat kita nantian pada usia Sejak daripada 20 tahun sampai pencin waktu terhabiskan untuk kepentingan hidup Sementara tidak pernah memikirkan bagaimana untuk masa depannya Jadi, jadi daripada usia anak-anak, jangan menghayal pada masa usia 40 Jangan menghayal pada masa usia 60 Jangan menghayal pada masa tua kita Sebab belum tentu yang pada saat itu kesehatan kita masih menunjang Belum tentu pada saat itu dengan kita, kita masih sehat afian Belum tentu pada saat itu dengan kita, kita mendapatkan top hidayah daripada Allah Banyak faktor Kalau macam itu, kita ikut istilah daripada ulaman tasawuf Anitta ibnu waketih Kamu itulah putra anak daripada waktumu Sekarang, dalam jejak usia yang macam mana pun kita manfaatkan untuk akhirat Kita manfaatkan untuk kebaikan Manfaatkan untuk ibadah Kita manfaatkan untuk ketikir Kita manfaatkan untuk tasbih Jadi kita beribadah sejak daripada hari kita dilahirkan Kalau boleh, paling tidak sejak daripada kanak-kanak Sampai kita kembali kepada Allah Istilah mereka, mereka katakan Al-hayatu Al-hayatu Saat Hidup itu hanya sesaat Hidup itu sesaat, 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 sejak, sejak, sejak Jadi yang seperti yang saya katakan daripada permulaan pertemuan kita disini Yang hak semalam lain dengan yang hak hari ini Yang hari ini lain dengan yang hak besok Untuk yang semalam itu telah lalu Jangan dipikirkan, jangan disesalkan Sebab kalau kita menyesali waktu-waktu yang telah lalu Waktu kita akan tersita Waktu untuk besok itu masih belum pasti Apakah kita akan berusaha sampai besok Apakah kita sehat sampai besok Apakah kita diluasa sampai besok Apakah kita mendapatkan topik pada esok hari Wallahu'alam Jadi kalau macam itu Yang telah lalu jangan kita sesali karena sudah habis Atau sudah terbenar Sementara dengan yang akan datang Itulah satu khayalan yang belum datang Maka kita dengan waktu kita sekarang Mampakan waktu kita Begitulah dengan antun sebelumnya Jadi dikit tasbih Ibadah Menunggu ini Menunggu disini Menunggu Tidak masuk di oksigen Tidak masuk di oksigen Bagaimana saya katakan tadi Kebanyakan kita memempaankan Memempaankan hasil umur Yang pada saat keadaan sudah tidak menyokong Tua kemana di nampak Bagaimana Bukan seperti istana Sudah mudah Anda kalau pergi sejak motor Masalah sebarang Kalau Ya habis Sampai tak ingat hati Macam itu Coba kalau sudah tua Kalau sudah jadi tuan Jangankan sampai 150-200 km Di 61 jam Nah guna motor Sudah ketakutan Bagaimana tuan Tuhan takut kalau Dijatuh Bukan laga Tuhan takut Bukan saka takut saja Tuhan ini dah tua Dan malaikat Israel Itu juga senang kiasa Selalu saja Tengah umur tua Nah macam itu Jadi Kalau seandainya kita ada nekma Kita ada duit Kita ada harta Pada masa kita muda Mungkin akan dapat kita manfaatkan Akan kita gunakan Untuk keinginan Suara dan kemauan kita Dengan rumahnya Dengan keritanya Dengan kemewahannya Dengan segala-galanya Tapi kebanyakan daripada kita Memiliki kelengkapan hidup Justru pada saat Bagi umur kita Sehingga tak lama-mana kita Memanfaatkan Tapi yang walaupun semacam itu Tentang saja Tidak ada yang sedar Tentang saja dengan kita Kita lanjutkan Sebab kita berpemikiran Semacam ini Saya tak enak Kalau sampai nanti Disibukan dengan Urusan harta Disibukan dengan Urusan bisnis Disibukan dengan Urusan dunia Pada masa penghujung umurku Supaya saya pada Masa tua Boleh beri Makan yang ada Alhamdulillah Hasil kebut Hasil sawit Getah Elah Dan lain sebagainya Boleh kita menikmatnya Di penghujung umur Tapi setelah kita Menghubarkan Waktu kita tidak berat Daripada puluhan Tahun Baru kita dapat Menikmatinya Itu pun Menikmatnya Tidak sepanjang Kita mengupayakan Juga dengan Kemudian hidup Tadi itu dapat Terkumpul Kalau kita Dari berperban Seperti itu Takkan dengan kita Kita tidak Dari berperban Sesaat waktu Untuk kehidupan Yang abadi Selamat Jadi Para jemaah Semuanya Yang bersama kita Pada bagian ini Tidak menikmatnya Seperti ini Jadi kita mulai Bersambung Sembilan 45 Allah Tak beri lama Nanti Makanan Tadak Masalahnya Kalau Lain dari Berat dan motor Sampai bercakap Sampai minum Lepas bercakap Beritimakan Nah Ini Seperti Kita akan Siapkan Jumlah Kita Jadi Semuanya Gak Lampar Allah Nah Jadi Siang Dianak Kami Direncangkan Dianak 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 Masa kita Dianak 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 Saatnya, saya akan mengambil jumbo, pecsombong, kemas-kemas. Kebunan nampak, lihatkan kemas cantik dalam gambar. Di gambar kita itu, gambar kurang cantik. Kalau di luar beli, tiba-tiba, mulu tiba-tiba, mulu tiba-tiba. Dia tidak perlu. Jadi, kalau ingin gambar disuruh itu, jangan langsung paka-paka, seperti itu saja. aku nanti kalau seandainya pada tangkap gambar kita lagi sedang menjerit atau lagi sedang menyampaikan sesuatu kita tubuhkan lebar jadi dapat teman sama satu siapa tahu nanti gambar kita terpampang terletak terpajang di sebelah tembok mana, nanti yang letak wah, capek gak gitu siapun jadi Syahabul Hasan Najawi Syahabul Hasan Najawi di antara daripada ulama yang dengan berat tidak boleh digambar, jadi kalau pada posisi yang memang dah kemas hati cantik indah, aku teru jadi tidak punya serasumbaraman, serasumbaraman berarti saja selatai berbaring, digambar berkelantang, digambar atas bumbung, digambar apa yang saya maksud jadi kita pada anak bergambar, jadi itu saja maka Allah, maka Allah Allah, sisir, sisir atau sikat, sikat karena jagung kita enggak panjang, jadi kita kena legungkan di dalam jangan sampai ke utara ke selatan cantik nanti gambar kita untuk masalah bergambar sejap, bergambar itu lama mana tak lama itu enak, ya setiap ketik begitu, sudah jangka setiap, setiap sampai satu menit tapi kita buat persiapan baju yang mana serpan yang mana pakai spek mata atau tidak selendang pula pakai yang ini nampak kelihatan kekulah pakai yang itu nampak kelihatan hijau nanti orang hidup tanah pakai yang itu nampak kekulah jadi kita ikut jadi kita terpasang kena pilih pilih, pilih, pilih dalam putih tapi tolong putih jumpa, putih baju putih tak nampak pula dengan kita kita pakai selendang jadi yang mana mau pilih, pilih selendang saja kena-kena lama maksudnya manfaatnya waktu yang kita gunakan setelah kita kemas tapi tadi itu hanya dalam beberapa saat sahaja pekorbanannya banyak manfaatnya cuma sedikit macam itu juga cuma ajit di dalam itu buat masakan yang nama nasi kerabu itu jenuh kalau kita buat nasi kerabu atau juga dengan gulai dengan masak korma masak rambutan masak duria masak apa yang masak al-fajri masak al-fajri kalau ada masakan al-fajri al-fajri mesti ada juga asuhi al-duhuri al-fajri kita nama boleh-boleh sampai nama sunggah sampai jadi masakan macam mana tamar tamar dia ada namanya dia ada rasanya takkan masak tamar atau masak korma sampai pindah kepada masakan kalau ada masak korma berarti ada masak anggur berarti ada masak durian seperti itu beberapa waktu yang lalu saya katakan ada dua benda juga diantara berarti agak jaga dengan istilahnya bukulali kenapa kita bunda bukulali pada lalik kita itu tidak pernah lalik kenapa kita katakan dia nyanyu coba ganti lalik dengan nyanyu kan sama coba kalau kita bukul nyanyu mesti kita berhantar tapi kita bagi namanya yang menurut bukan nyanyu tapi kita bagi namanya bukulali laki-laki itu pula bergaduh 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 karena sudah tidak dapat menawal emosi istri juga sudah terlampau ketemuan luar apa itu apa podang kak tiga tak paham kecerahan aku sekarang ini udah tahun-tahun aku minta ceraikan sampai sekarang tadi ceraikan juga tak paham bahasa kata tiga cuma pikirlah itu kata istri jadi kata suami alat alat berapa sebenarnya seratus ke senibu atau sejuta antitonik konsolasan kali tiga kali tiga kali seratus kali sejuta ayo hitung hitung marah seluruh sama istri akhirnya lupa aja tetap lantikan melangun nampak istri juga melangun eh dulu majik ini ini jadi tarik nasi keratu gula minyak samin ini sekarang terpaksa berada kena turun sendiri dulu-dulu suami pergi pasar malam sekarang kena pergi pasar malam teringat suami tidur malam paling tidak berapa-berapa suami disabing menceng juga dengan suami akhirnya sama-sama menyesal suami menyesal di sini juga menyesal dia malam tak tidur tanya-nya tidur makan tak lalu pikiran selanjutnya sabi itu senang kaya pada malam pertama minggu pertama bulan pertama pada masa ditumbuk sama suami pada masa dikundang sama istri teringat masalah seperti itu akhirnya siapa yang dicari setelah tiga dari itu siapa yang dicari Cina buta kata kita Allah yang buta kenapa aku yang jadi buta Cina kayak yang buta atau Melayu kayak yang buta yang buta atau Melayu kenapa menjatuhkan talah tiga kepada istri kalau nak cerai juga jatuhkan talah satu cukup jangan tiga tiga nanti Cina jadi mangsa pula masa kita cari Cina Cina buta Cina kalau setakat satu apa kalau ramai yang macam itu terpaksa ramai orang-orang Cina yang jadi mangsa buta itu penamaan yang kurang tepat kembali kepada cerita kita sekejap tadi untuk bergambar saja berani kita melakukan pemberbadan yang selama itu akan nampak kelihatan cantik sesak bagus digambar kita sebab akan diletakkan di dinding satu satu mana kita pada kita bersanding lamin pula lamin kita sewa yang mana satu ada panu panu itu cantik pakai sebuah putih anak erotor tapi soalnya mahal 3.000 itu sesuatu hari ada yang sesuai dengan mama kita saja tapi ada yang lebih cantik lebih 10.000 ya 10.000 cuma salah Allah itu kalau kita bersanding sampai kita disitu kalau kita bersanding selesai itu selama lamanya apalah sebuah dicari bang ini belum bersanding lagi di resepsi perkawinan kenduri kawin tapi jadikan simbang antara pasangan tadi itu tidak apa-apa yang terlalu dicari tapi gambar cantik seperti itu Masya Allah jadi kita letak tangan ke bapun suam bagi minum bagi semuanya cantik 10.000 itu sudah tata artinya Allah begaduh untuk menentukan pelamen yang seperti apa ditata dihias dirias dan lain sebagainya makan waktu becam jam sampai posisi rumah kita tidak cocok yang semacam sesuai dengan rumah 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 mewah tapi rumah kita rumah di kampung mana boleh pertama tempatnya sempit kemudian dengan kayunya sudah rebuk kemudian dengan perabotnya sempat tidak lengkap pakai kursi yang itu kursi yang sudah patah pakai cermin yang itu cerminnya sudah pecah pakai karpet yang sana sudah berlombang ada sujada di depan itu kita letakkan di belakangnya pun juga sudah peninggalan zaman dahulu jadi sempat tidak sesuai ternyata ternyata bersanding tadi itu saja persiapannya sampai berhari-hari manfaatnya setakat telah setengah jam duduk bersama istri buat masakan bawangnya keretnya mententangnya waktunya menggorengnya merebutnya memasaknya menyajikannya menghitamkannya camcanya garpunya pisaunya kemudian berikutnya apa lagi tisunya lilinnya supaya lebih mesra jadi maka itu maka itu lebih asik dan juga akan terbuka selera kita jangan guna elektrik kita jangan guna lampu kita guna lilin sejak malam-malam nampak kelihatan muka lebih bencet lebih ceria enggak nampak kelihatan tampak gelap kalau muka kelihatan ceria nyalakan lampu kuat-kuat nampak kelihatan kita bercahaya lalu lilin yang melap-malap itu nampak kelihatan seperti antuk kuncung saja kita betul masyarakat Allah makan lama lama mana kita makan sekejap saja tapi persiapannya bahari-hari kalau tidak tanya saja musliman kalau kita nangguan nasi mulia ini agak-agak boleh selesai dalam berapa lama boleh dalam setiap jam tak boleh 3-4 jam makanya sekejap saja kap-kap-kap-kap 2-3-4 suap habis kena lalu kita kenakan dasar semacam itu kalau untuk persiapan buat makanan ataupun juga perhiasan yang memakan waktu panjang ternyata kita berani memakbankan waktu yang banyak kesempatan yang banyak telaga yang banyak penularan yang banyak hanya untuk menikmati sesaat waktu takkan sekarang kita tidak berani memampakan menggunakan umur kita yang keguna untuk seumur hidup kita nanti di akhirat yang tidak ada kekasih waktu jadi tak perlu jenuh duduk semacam ini tak lama mana di dunia tak lama mana berjikir tak lama mana subah yang tak lama mana tahajud tak lama mana ke pengajian juga ada kelemahannya takkan mungkin seperti busara busara sampai 24 jam nonstop itu tidak mungkin mesti mungkin kalau panjang 2 jam kalau lebih panjang 3 jam rasanya belum pernah lagi kita busara sampai 3 jam maknanya akan berhenti akan ada kesudahannya sabar 20 rakyat itu tak lama mana Allah mengguna kawasan sungguh pada awal itu sudah ditangkap oleh Allah kenapa kacau aku rasulah bersabda bagi tokar kepada kita setan setan itu di belanggung pada belanggung tapi kenapa kacau aku kenapa kacau aku lalu pak risalam yang tidak boleh bertahan sampai kerakat yang kedua burung lingkungan yang pertama jamaah yang kedua nafsu yang ketiga diri pribadi kita masih ngasih yang lepas itu yang menggoda syaitan memang sudah kata syaitan jangan jangan sakit zalim aku tuhan haji memang aku disangsi tapi tuhan haji jangan sampai zalim menuduh aku aku tak ada kena-mengena dengan tuhan haji sebaik empat rakah itu yang buat tuhan haji sebaik empat rakah saja 8 pun tak cukup 2 kali salam sudah balik itu bukan aku kata syaitan aku dikurung dalam menjara aku dikurung sama Allah yang buat taji hanya setakat beribetan dalam 2 kali salam saja hanya setakat patrakah saja itu bukan kami dan itulah nasuh kenapa sebab syaitan itu pada masa selain daripada berumur Tuhan dia sudah melatih anak didik jadi tentera tenteranya nanti tentera tentera daripada manusia yang dididik oleh syaitan syaitan inilah yang akan menggoda manusia pelennya kiburannya meosipinya atau juga dengan lakonannya persombahannya itu yang menumbangkan kita tidak lagi manusia ditumbangkan oleh iblis atau juga syaitan akan ditumbangkan oleh manusia yang pernah dididik oleh syaitan Allah Allah mana Ombang